Ini rekapitulasi pindah tempat dari kantor KPU ke hotel ini, apa yang jadi pertimbangan sebenarnya gitu? Benar, kita kebanyakan memindahkan rekapitulasi dari kantor KPU ke hotel, faktor pertimbangan adalah faktor kondisi keamanan, ketipan, kenyamanan juga buat kita yang ada di dalam forum melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten. Soalnya kemarin ada beberapa kelompok yang melakukan aksi untuk merasa yang ada berbagai pihak ya, sedangkan tidak ingin demonstrasi itu mengganggu pelancaran kita yang ada di dalam untuk menghitung, merekapitulasi di tingkat kabupaten ini. Sehingga dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan juga dan kita berkumpul dengan kondisi keamanan kepolisian itu untuk memindahkan tempat rekap di hotel 5. Rencananya Ketua berapa lama ini? Ya kita pastikan insya Allah besok harus selesai, karena besok juga jadwal untuk tingkat kabupaten itu selesai. Sejauh ini yang sudah selesai di kecamatan mana aja nih Ketua? Tinggal kecamatan mana lagi nih? Tinggal kecamatan tercucituan yang belum kita bacakan, dan untuk kecamatan dari Tua sudah tinggal penatangan, patung mbak sedikit lagi ya, yang kita sambingkan dengan hasil dan pelanur, kemudian juga Tanjung Merawa, tinggal di pergerakan Kabupaten Kota yang kita akan bacakan, dan ikutin baru. Berarti besok diperkirkan siap ya? Ya, dan insya Allah kita sesegerakan besok dan kita bisa langsung ke provinsi untuk melakukan rekaperasi di tingkat provinsi. Untuk saat ini kendala di sini ada nggak, Ketua? Masih belum ya, insya Allah tidak ada. Lebih nyaman, lebih kondusif dengan kita, karena terkait proses tahap rekap ini juga sekarang sudah menghadirkan taksi dan bawah seluruh. Itu adalah perwakilan-perwakilan dari seluruh kelompok serta pemilu. Oke. Ini kan KPU memindahkan untuk tempat rekapitulasi. Pandangan dari Partai PKB sendiri seperti apa, Pak? Sangat nyaman. Nyaman, aman, bekerja, bisa lebih fokus. Dan ini saran kami ke depan juga KPU harus bisa merencanakan sedemikian rupa, sehingga kerja itu betul-betul bisa lebih serius dan efektif. Tapi berkaitan sama anggaran itu, Pak? Pastikan, Pak. Kalau anggarannya kan bisa nanti di RAB, di Pemilu akan datang, atau di Pilkada, itu kan tergantung bagaimana kita mengadopsi anggaran mereka. Sebagai anggota badan anggaran, kita sangat setuju dan ikut menyetujui, mendukung kalau KPU-nya sendiri minta tambahan kepada kita untuk membuat kinerja yang supaya nyaman. Tapi kurang lebih berarti, Pak, menyarankan untuk pemilu-pemilu berikutnya lebih nyaman seperti ini, mulai dilakukan di hotel? Di awalnya dengan Pilkada. Di awalnya dengan Pilkada, dengan November, nanti Pilkada ada. Pemilu 2029, kita harapkan KPU bisa lebih memanfaatkan situasi seperti ini. Jadi pelajaran bisa jadi pelajaran? Jadi pelajaran, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.